Musik Beginilah suasana di dusun Gungan Serodokan, Sleman, Yogyakarta. Hanya tersisa rumah-rumah tak berpenghuni. Warga meninggalkan rumahnya karena erupsi Gunung Merapi pada 2010 lalu. Meski begitu, kehidupan warga terdampak erupsi Merapi harus berjalan terus. Kini mereka sudah menempati hunian tetap yang disediakan pemerintah di kawasan Gungan Cangkringan, Yogyakarta. Namun untuk merawat ingatan agar tak lupakan peristiwa yang menimpa dusun mereka, warga mendirikan museum dokumenter kebencanaan secara swadaya yang telah dibuka pada awal 2016 lalu. Tujuannya untuk mengenang sejarah dusun Gungan Serodokan yang lulu lantak akibat erupsi Merapi 2010 lalu. Berlokasi di Gungan Cangkringan, museum ini menyimpan puluhan foto yang menggambarkan situasi saat terjadi erupsi Merapi hingga kehidupan warga pasca erupsi. Tak hanya itu, museum ini juga menyimpan barang-barang milik warga yang terdampak erupsi. Mulai dari sepeda motor hingga peralatan dapur. Karena selama ini saya kira untuk museum yang tingkat dusun, apalagi dokumentasinya, tidak pernah terkumpul. Tidak ada cerita untuk yang bisa kita tularkan ke anak cucu kita atau generasi yang akan datang. Dibuka untuk umum, museum ini dapat memberikan informasi tentang dasyatnya tragedi erupsi Merapi pada 2010 lalu. Pas kebetulan ada museum, saya suka ini, pemandang-pemandangan gitu. Jadi saya setiap hari kesini gitu, jadi saya bisa komunikasi sama teman kalau disini ada museum bagus, meskipun kecil tapi belum ini. Untuk mengembangkan museum dokumenter kebencanaan ini, warga akan menambah sejumlah diorama yang bisa dijadikan media pendidikan dan pengetahuan bagi pengunjungnya. Andreas Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.